Kakak Nikita Mirzani, Edwin disebut sangat ingin bertemu dengan Fadel Bajideh. Edwin akan lakukan hal ini jika bertemu kekasih Laura Meizani alias Loli tersebut. Diketahui, Fadel Bajideh seharusnya menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat 27 September 2024 atas laporan Nikita Mirzani terkait dugaan persetubuhan anak dan aborsi terhadap Loli. Tapi dikarenakan kurang sehat, Fadel Bajideh absen dalam pemeriksaan polisi. Di hadapan awak media, Edwin mengaku hanya ingin mendoakan Fadel jika nantinya bertemu. Ia ingin mendoakan yang terbaik untuk Fadel Bajideh. Saya cuma pengen ngedoain, ucap Edwin, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Jumat 27 September 2024. Saya berpikir tindakan saya yang paling bisa lemah-lemahnya saya lakukan adalah mendoakan untuk yang terbaik, sambungnya. Lebih lanjut, Edwin dengan tegas meminta kasus keponakannya tidak dijadikan bahan bercandaan. Mengingat Loli masih di bawah umur. Saya minta untuk semuanya jangan lagi jadiin bercandaan lah, ini bukan bercanda, kata Edwin. Kita bicara soal anak yang harus dilindungi dari predator. Predator ini jangan dilepas, tambahnya. Sebelumnya, kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid menuturkan, kakak dari kliennya, Edwin begitu ingin bertemu dengan Fadel Bajideh. Fahmi mengatakan keinginan Edwin untuk bertemu Fadel yang telah membuat sang keponakan menderita. Bahkan, kakak Nikita Mirzani sampai meminta didampingi langsung oleh Fahmi Bahmid untuk datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Menanggapi keinginan Edwin, Fahmi Bahmid tak lupa menasihati kakak Nikita Mirzani itu agar menjaga jarak. Sebab, Fahmi khawatir Edwin tidak bisa mengontrol emosinya saat bertemu dengan Fadel. Kakak Nikita Mirzani, Edwin disebut sangat ingin bertemu dengan Fadel Bajideh. Edwin akan lakukan hal ini jika bertemu kekasih Laura Meizani alias Loli tersebut. Diketahui, Fadel Bajideh seharusnya menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat 27 September 2024 atas laporan Nikita Mirzani terkait dugaan persetubuhan anak dan aborsi terhadap Loli. Tapi dikarenakan kurang sehat, Fadel Bajideh absen dalam pemeriksaan polisi. Di hadapan awak media, Edwin mengaku hanya ingin mendoakan Fadel jika nantinya bertemu. Ia ingin mendoakan yang terbaik untuk Fadel Bajideh. Saya cuma pengen ngedoain, ucap Edwin, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Jumat 27 September 2024. Saya berpikir tindakan saya yang paling bisa lemah-lemahnya saya lakukan adalah mendoakan untuk yang terbaik, sambungnya.